Baik, saya lanjutkan ke saksi Imel dan Susan ya. Jadi benar, transfer 1 miliar ke terdakwa saudara Lukas NMB, benar ya? Itu atas perintah Budi Sultan, benar? Putri Sultan. Putri Sultan. Apa Putri Sultan menerangkan kepada saudara bahwa itu sebenarnya atas perintah Budi Sultan? Iya. Begitu ya? Jadi Budi Sultan, perintah ke Putri Sultan untuk saudara men-transfer ya. Apa disebut juga awalnya itu adalah permintaan dari Sherly Susan untuk transfer 1 miliar tersebut? Ada disebut, Sherly Susan? Saya tidak tahu itu. Yang jelas, minta tolong transfer, saya transfer. Baik, saksi Sherly Susan ya. Ini saudara cepat sekali berubah. Tadi awalnya bilang tidak ingat pernah transfer atau tidak. Tidak pernah meminta 1 miliar kepada Budi Sultan untuk ditransfer ke saudara Lukas NMB ya? Awalnya tadi tidak ingat kan? Namun berganti, begitu cepat, saudara yakin tidak pernah. Yang benar yang mana? Kalau yang tadi saya bilang tidak pernah itu meminjam, Pak. Meminjam 1 miliar untuk Pak Lukas dari Budi Sultan itu saya tidak pernah. Ya, pertanyaan tadi awalnya kan tidak ingat, saudara katakan sudah 10 tahun lalu, 2013. Tidak ingat itu? Pernah meminjam? Memang saya tidak meminjam. Tidak pernah. Bukan tidak ingat. Atau saudara Lukas NMB pernah meminta bantuan, ya uang sejumlah 1 miliar itu kepada saudara? Tidak pernah. Mungkin tidak langsung kepada saudara, mungkin kepada pihak lain. Pernah tidak? Tidak pernah. Tidak pernah kepada saudara, juga tidak pernah kepada orang lain. Baik, jadi kalau di sini kan jelas ya, keterangan dari Budi Sultan dengan keterangan dari Serli Susan ya. Bukan Imelda, Serli Susan dengan Budi Sultan. Berdua keterangannya sangat berbeda kan. Satu bilang pernah, dimintakan 1 miliar untuk transfer ke Lukas NMB. Selanjutnya Serli Susan membantah. Tidak pernah. Ya, jadi artinya dari keterangan yang berbeda, ada salah satu yang berbohong. Pasti kan? Karena saya yakin tadi tidak pernah sama sekali kan? Ya itulah tinggal nanti dari alat bukti ataupun barang bukti. Kalaupun memang bisa dibuktikan mana yang berbohong ya, bisa ditindak lanjuti. Yang berbohong lah, yang bersiap nanggung nanti konsekuensinya.